Oke lanjut, nah ini sekarang tadi kan logika, sekarang aljabar. Di aljabar itu banyak hal ya, vektor dalam bidang untuk menyelesaikan masalah, nilai mutlak, matriks, matriks transformasi, refleksi, dilatasi, rotasi, kemudian inverse matriks, kemudian menggunakan matriks program linier, sim bersama linier, kemudian determinan, kemudian polinomial, itu banyak di aljabar ya, beberapa hal. Itu ada juga tentang harga mutlak tadi. Oke, saya kira ini hal yang biasa bagi Bapak-Ibu, terutama guru SMA ini sudah hal yang sangat biasa ya. Jadi, yang paling mudah bahwa definisi harga mutlak, ke bawah, apa definisi harga mutlak? Harga mutlak X itu akan sama dengan? Menurut apa? Dengan X. Oke, bergantung X-nya, sama dengan X kalau X-nya lebih besar sama dengan 0, dia akan sama dengan min X, kalau X-nya kecil dari 0. Tetap keacuannya ini, jadi kalau ada misalkan itu, agar mutlak X-1, itu akan sama dengan tetap begini, apa? X-1, kalau? Kalau? X-nya dari 1. Apa ini? X lebih besar dari 1. Kalau X-nya? X-nya dari 1. Kalau pelan-pelan kan begini kan, kalau pelan-pelan ya. Min X-nya, min X plus 1 kalau X-nya kecil dari 0. Pelan-pelannya begini, Bapak-Ibu langsung mungkin karena sudah terbiasa, maka akan sama dengan X-nya 1. Kalau X-nya lebih besar sama dengan 1, akan sama dengan min X plus 1, kalau X-nya kecil dari 1. Sehingga penyelesaian ini, penyelesaian pertidaksamaan ini, diselesaikan dengan menggunakan definisi itu. Jadi bagi dua kasus ya. Kasus pertama, kalau X-nya lebih besar sama dengan 1, maka persamaan ini menjadi, maka nanti kalau X-nya lebih besar sama dengan 1, maka harga mutlak X-nya 1 itu akan sama dengan dia sendiri. Jadi persamaan itu menjadi 3 min X plus 1 per X, itu kan lebih kecil sama dengan 1. Kalau X-nya lebih besar sama dengan 1. Kalau diselesaikan itu menjadi apa? Min X plus 2 per X. Oh, ini min X ya. Oh, ini min X plus 4. Oh, ini 3 ya. Min X plus 4. Kemudian min 2 X plus 4 per X. Kecil dengan 0. Kemudian diapakan setelah ini? Peris bilangan. Peris bilangan. Peris bilangan yang ini? 0 dan 2 ya. 0-nya gak boleh ikut, 2-nya boleh ikut ya. Oke. Terus yang paling kanan tandanya apa? Negatif-negatif. Negatif. Negatif. yang diminta yang negatif ini kan. Tapi ingat, yang sering keliru, akhirnya diperoleh. Antara 0 dan 2 kan. Gini kan. Lupa bahwa di syarat pertama itu harus ini. diiris dengan ini. Nanti, akhirnya jadi diperoleh apa? X-nya. Terus. 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 Negatif yang diminta. Yang mana? Oh, ini yang negatif. 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 Lebih besar dulu. Negatif berarti X-nya kecil 1. Atau kan. Akhirnya ini yang memenuhi ya. Karena harus lebih besar sama dengan 1. Kemudian yang kedua. Yang kedua. Bisa lanjutkan sendiri ya. Nanti di ini. Ya, Pak. Nanti kasus kedua kalau lebih kecil 1. Ini akan menjadi min X plus 1 akan samalah. Itu aja. Saya kira untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa. Itu sendiri. Sekarang. Matrix. Malik. Jika Matrix A. A1, 2, B, A, dan ini 0. I dan 0 adalah Matrix identitas. Maka B-A adalah. Maksudnya I dan 0 ini matri identitas. Ini kurang lengkap juga. Maksudnya I itu. Dua-duanya identitas. Ini I-nya itu maksudnya gini. I yang dimaksud itu adalah 1, 0, 0, 1. Sedangkan 0 ini adalah 0 Matrix. 0 Matrix itu ya. Matrix 0, 0, 0, 0. Jadi ininya itu adalah 0 Matrix bukan 0 Bilangan ya. Maka ini lebih min A adalah itu. Saya kira ini masalah menghitung aja ya. Ya. Ya A kuadrat kan plus 2 min I atau bisa dengan cara lain ya. Ini ajalah masalah menghitung. Jadi cuma yang saya tekankan ini aja ini supaya faham. 1 dan 0 adalah matri identitas. Itu maksudnya adalah I-nya itu adalah identitas perkalian. 1, 0, 0, 1. 0 ini adalah 0 Matrix identitas penjumlahan. 0, 0, 0, 0. Kalau yang paling kalau enggak ada apa ya. Cara yang lain adalah ini di kuadrat. Berarti A kuadrat berarti ini kali ini. Sorry ini saya babu Yuli Rahmawad. A kuadrat berarti A kali A tambah 2 kali A tambah I. I-nya itu adalah ini. 1, 0, 0, 1. Sorry sama dengan matrik 0, 0, 0. Nanti akan ketemu bersamaan ketemu B dan A-nya. Tapi bisa juga. Jadi cara pertama ya. Cara pertama A kuadrat itu kelas 2 A, kelas B. Sama dengan 0 itu maksudnya adalah ya ini. A-nya adalah A1, 2B, A, kemudian plus 2 A, 2 kali A, A1, 2B, A, plus I. Plus I-nya ya sih, 1, 0, 0, 1 sama dengan 0, 0, 0, 0. Nanti akan dikalikan, nanti akan ketemu bersamaan gitu ya. Nanti akan ketemu B dan A-nya ya. Cara yang lain adalah, Ibu Bapak ini bisa dimodifikasi jadi apa ini? Sifat matrik A plus A plus I kuadrat. Oke, ini kuadrat sama dengan 0, 0-nya itu ya matrik 0, 0, 0, 0 ini. Mungkin ini akan lebih singkat daripada yang atas ya. A plus 0, I berarti ya ini, ini matrik A ini ditambah I, ini adalah 1, 0, 0, 1. Dikuadratkan, berarti dikalikan dia sendiri akan sampai dengan 0, 0, 0, 0, 0. Ini saya kira akan lebih singkat daripada yang atas ya. Jadi akan ketemu B dan A-nya berapa. Lanjut. Oke. Jika A adalah matrik 2 kali 2, dengan A12 ini, 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 maka A32 sama dengan. Ada masalah ini Bapak-Ibu? Bapak-Ibu. Gimana caranya? Dimisalkan. Dimisalkan. A-nya dimisalkan gitu maksudnya, karena A-nya 2 kali 2 ya. A-nya dimisalkan. Iya. Habis itu gitu. Oke, nanti kalikan ya. Ini kali 1-2 diperoleh ini akan ketemu bersamaan gitu ya. Ini kali ini ketemu bersamaan ya. Nanti akan ketemu ABCD-nya, nanti akan diperoleh A kali 32. Akan sama dengan siapa gitu. Begitu ya. Oke. Caranya lain gimana? Caranya lain. Ini cara pertama ya. Jadi, kalau sudah ketemu cara yang ini ya, cara yang paling apa? Cara yang lain adalah gimana? Selain seperti itu. Yang pertama dimisalkan. A-nya ABCD, kemudian nanti dikalikan. Caranya yang lain begini, Bapak Ibu ya. Cara yang lain begini. Kita memanfaatkan sifat-sifat perkalian madrig. Kita akan punya begini. Kalau... A kali B plus C, itu sama dengan apa? A, B plus A, C ya. Itu kan? Nah, sekarang. Kalau dengan menggunakan sifat ini, maka kalau ini kan saya punya A kali 1, 2. Jadi, kalau saya A, saya kalikan, agak saya pebesar gini ya. Nah, ini 1, 2. Saya tambah dengan 1, 0. Ini sama dengan apa ini? 1 ya. Ini kan menurut... Sifat ini kan sama dengan gini kan? A, 1, 2 gitu kan? Tambah A, 1, 0 ya. A, 1, 2 kan diketahui. A, 1, 2 kan 2, 1. A, 1, 0. 1, 1 kan? Berapa ini? Berarti 3. 3, 3 kan? Ini tak lain adalah A kali apa ini? 1 tambah 1, 2. Paham? Paham, Pak. Oke. Berarti kalau kita akan mencari 32, 32 ini, ini kan diperole dari 22 tambah 1, 0. Ini kan 22. Pokoknya hadir. Loh, pokoknya hadir ya, Opa ini? 32 itu, Pak, bukan 33. Ini? Yang belakang, Pak. Yang belakang, Pak. Tambah satu, 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 satu. Yang belakang, Pak. Yang 32 ini, yang dicentangkan kan 32 ini. Itu diperoleh dari 22 ini ditambah 1, 0 ini. Jadi, A32 akan diperoleh dari A22, C, ditambah 1. Nah, A22 kan sudah tahu ini, A22 berapa? Tidak 2, kan? Nah, seperti A1, 0, berapa? Satu, sah. Berarti sama dengan berapa ini? Nah, bandingkan nanti kalau misalkan dengan pemisalan ABCD ya. Saya kira ini lebih-lebih ini, lebih sederhana lah. Tapi, kalaupun mau pakai ABCD, akan ketemu, akan menyelesaikan beberapa persamaan gitu mungkin ya. Mungkin agak lama juga. Tapi, saya yakin yang pembuat soal itu maksudnya pakai yang ini. Supaya mereka terampil menggunakan ini. Dan saya kira ini lebih-lebih ini ya. Jadi, nanti angka-angkanya ini bisa dimodifikasi oleh pembuat soal ya. Sehingga ini bisa menggunakan yang sudah diketahui. Saya lanjut ya. Di terminan. Determin materi ini positif, yang benar adalah. Oke, pakai apa Bapak-Ibu? Determinan. Determinan ya. Kalau 3x3, cara menggunakan apa? Seharus. Bisa seharus. Bisa ekspansi ke faktor, bisa sudah kan ya di SMA ya? Ekspansi. Sudah, Pak. Oke, faktor bisa seharus, bisa ekspansi ke faktor. Mungkin yang paling mudah seharus gitu aja ya. Nah, saya kira ini masalah menghitung aja ya. Tapi pakai seharus nanti, ya karena positif lebih besar 0 gitu aja. Nanti ketemu A-nya harus apa ya? Saya kira ini nanti akhirnya kepersamaan ini. Pertidaksamaan, maaf. Pertidaksamaan ya. Jadi pakai seharus yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif gitu ya. Di jumlahkan. Karena positif dia lebih besar 0. Nanti akan ketemu pertidaksamaan dalam A. Nanti akan ketemu A-nya. Kalau 2 kali 2, kalau A-nya 2 kali 2, maka determinan A-nya sama dengan A-D min B C. B-C. Kalau 3 kali 3, ya pakai seharus itu atau ekspansi ke faktor. Jadi ada determinan, ada diskriminan ya. Ada determinan, ini determinan, ada diskriminan. Kalau diskriminan, di apa-apa? Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Sama dengan apa? Diskriminan. Kenapa kau disama? Ya. Sistem. Di persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Apa? D-nya itu apa? Sama dengan apa? Kalau ada Y sama dengan A-nya. A-X kuadrat plus B-X gitu ya. Plus C. Sama dengan 0. Ya persamaan kuadrat. Maka D-nya itu apa? B kuadrat. Min? 4 AC. Kenapa kok dinamakan diskriminan? Membedakan akar persamaannya itu Pak. Oke. Membedakan akar persamaannya. Kenapa? Kalau D-nya positif, maka persamaan itu mempunyai dua akar yang berbeda. Oke. Kalau D-nya sama dengan 0. Satu akar. Ya dua tapi sama. Kalau D-nya kecil, 0. Kalau dia tidak punya akar yang real ya. Pembeda. Itu secara aljabar. Secara. Kalau nanti di fungsi kuadrat. Kuadratik fungsi sebagai fungsi bukan persamaan. Ya membedakan ya. Artinya apa di lebih besar 0, maka grafik fungsi kuadrat itu memotong sumbu ek di dua titik. Kalau di duanya, D-nya 0, berarti grafiknya itu memotong di satu titik atau istilahnya menying-menyinggung. Kalau D-nya kecil 0, dia tidak memotong sumbu ek bisa di atasnya sekalian atau bisa di bawahnya sekalian. Tidak ada yang menying-menyinggung ataupun memotong. Itu secara geometrisnya begitu. Secara aja lebarnya adalah banyaknya akar-akar persamaan itu. Oke. Lanjut. A-nya itu A, B, B, A. B-nya tidak 0, I-nya 1, 0, 1. 2I sama A kuadrat min A. Tentukan nilai A kuadrat plus B kuadrat. Tentukan nilai A kuadrat plus B kuadrat. Diapakan ini? Diapakan, Pak Bapak-Ibu? Dijadikan persamaan kuadrat, Pak. Oke. Jadi ya, Pak, gimana ini? A kuadrat. Berarti ini ya? A kuadrat berarti ini kali ini gitu. Oh, persamaan kuadrat gimana-gimana? A kuadrat. Terus? Min. Siapa ini, Pak? Ibu Yuni Ning Sih. Selamat datang, Bu. A kuadrat min A. Min 2I sama dengan 0. Terus setelah itu? Nanti jadi A min 2 dikalikan A min I. Sama dengan 0. A kuadrat min A min 2I gini. Dengan 0 gini. Terus difaktorkan. Jadi difaktorkan. Gimana? Jadi A min I. A min I. Terus? Oh. A plus I ini, Pak. A plus I. A plus I dikalikan A min 2. Min 2I ya? Ya. Sama dengan 0. Terus? Ini sampai dengan 0 atau ini sampai dengan 0 gitu? Iya. Bisa enggak, Pak? Hanya 0. Ini min I gitu ya? Atau A-nya? Benar. Dengan 2I gini? Iya. Yang lain ada sementara, Bapak-Ibu? Yang lain gimana? Jadi kalau A sama min I ini mudah. Berarti A-nya ini sama dengan. Kalau ini dilanjutkan ya. Berarti A-nya berarti? A, B. A-nya 1. B, A. A sama dengan min I. Min I berarti min 1, 0, 0, min 1. Berarti berolah apa? A-nya min 1. A-nya min 1. B-nya? B-nya 0. Kalau yang ini? Berarti A, B, B, A sama dengan 2I. 2, 0, 0, 2. Berarti A-nya berapa? 2. 2. B-nya? B-nya 0. 0. Berarti kalau ditanyakan A kuadrat plus B kuadrat, B, 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 A sama dengan 0. Ini kalau A-min min 1 tadi. Berapa? A kuadrat plus B kuadrat berapa berarti? 4. B-nya jawaban. Ada jawabannya. B, 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 A sama dengan 0. B-nya tidak 0. Berarti ini dua-duanya ketemu 0, Wak. Gimana tulisan? Ini ada, oh iya, ini ada pernyataan. Raka Pratama. Nah itu ada pernyataan B tidak boleh 0. Gimana? Ini ada pernyataan B tidak 0. Padahal dua-duanya kita menemukan B-nya 0. Gimana? Pak, boleh Pak pakai cara bersamaan kuadrat plus B itu? Iya, benar. Ibu gimana? Boleh atau tidak? Kalau tidak boleh, kenapa kok tidak boleh? Kalau boleh kok tidak ketemu? Apa ada perhitungan yang keliru? Oh iya, Pak. Kan perkalian matriks. Kenapa? Beda ya aturannya. Misalnya A kuadratnya itu dicebarkan pakai persamaan kuadrat kan. A kali A-nya matriks itu. Eh, A kuadratnya matriks itu kan A kali A. Itu kan beda sama... Sama bilangan. Bagaimana biasa? Seperti... Tidak sama seperti bilangan. Sifat komutatif ya, Pak. Boleh aja, Bu. Tidak apa-apa. A kali A itu dimatriks ya A kuadrat. Sama. Itu artinya A kali A. A kali A itu ya A kuadrat itu. Seperti ini, bukti A tadi yang kita pakai. Kan gini kan. Ini sama AB plus B plus AC. Sifat-sifat perkalian matriks kan gitu. Nah, ini, Bu. Makanya di atas itu lihat. Atau perhatikan ya. Itu di judulnya itu aljabar kan. Aljabar. Ini saya kasih kode gini, Bu. Ini ada tanda ini. Hanya mengkode saja saya saja. Ingatkan bahwa ini tidak benar cara seperti ini. Ini sudah saya antisipasi. Ada yang begini, Bu. Dan ini yang saya perlu ingatkan. Ini tidak benar cara begini. Makanya ini saya ingatkan. Ini ada tanda pentung. Ini hati-hati gitu. Hati-hati. Mengerisakan soal ini. Nah, soal yang bagus seharusnya. Ini sebenarnya soal ini bagus. Sayangnya, optionnya enggak ada. Kalau optionnya ada, wah langsung itu dijawab. Katakanlah ini jadi berapa? Empat misalnya. Misalkan di sini ada empat optionnya. Wah langsung kan ketemu ini kan. Sayangnya tadi akan bertanya karena optionnya enggak ada kan. Opsinya enggak ada. Upama ada itu langsung. Enggak ngecek-ngecek, aku sempat langsung jawab. Nah, kenapa cara ini tidak bisa? Kenapa cara ini tidak bisa? Anda perhatikan, kita perhatikan. Sampai sini betul ini. Sampai sini. Sampai sini betul ini perkalian biasa. Sampai sini betul. Nah, nyimpulkan ini loh yang salah. Ini salah ini. Tidak seperti pada bilangan real. Kalau dibilangan real, kalau A kali B sama dengan 0, maka kesimpulannya apa? A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Ini kan pada bilangan real kan? Tapi di matrik tidak berlaku ini. Jadi kalau ada matrik, Bapak-Ibu. Kalau ada matrik, ya saya kebawah. A kali B sama dengan 0. Apa kesimpulannya? Apakah A-nya harus 0, B-nya harus 0? Iya, Pak. Iya. Iya, ya. Identit. Oke. Ini gini. Lai, segini, Bu. Tolong kalikan ya. Terus, apa hasilnya? Ini apa ini? Berapa ini? Berapa, Pak? Kalikan. Coba digalikan. Hasilnya apa? 0. Kanannya apa? 0, Pak. Kanannya? 0. Kiri? Ini? 0. 0. 0. 0. Ini contohnya. Apakah kalau A kali B sama dengan 0? Itu mengharuskan A-nya 0, B-nya 0? Atau 0? Tidak, kan? Tidak. Ada dua matrik yang bukan matrik 0, tapi dikalikan jadi matrik 0. Inverse-nya itu, Pak. Eh? Inverse-nya itu, Pak. Maksudnya gimana? Inverse-nya gimana? Tidak artinya gini. Kalau di bilangan real, P kalau ada P kali K sama dengan 0, itu maka kesimpulannya pastilah P sama dengan 0 atau K sama dengan 0. Tapi kalau di matrik, kalau di matrik, kalau ada A kali B itu jadi matrik 0, jangan simpulkan A-nya 0 atau B-nya 0, ini tidak boleh. Tidak sama dengan bilangan real. Bisa jadi A-nya tidak 0, B-nya 0. Kalau kalian-nya 0. Ini contohnya. A-nya tidak 0, B-nya tidak 0. Tapi dikalikan sampai matrik 0. Pak, maksud saya? Paham. Paham ya. Jadi, cara yang seperti tadi, yang sampai tangkah kedua tadi betul tadi, begitu ini kali ini 0, menyimpulkan ini 0 atau ini 0, itu yang keliru. Itu akan yang menyebabkan tadi kak ketemu hasilnya. Maka untuk soal ini, dihitung seperti biasanya, gak bisa yang seperti tadi. Nah, jadi kalau menyelesaikan ini ya, dihitung biasa, tidak menggunakan guna. Ya, A kuadrat berarti ini kali ini, ya, berarti A kuadrat berarti, A B B A kali A B B A min A, min A wti min A B B A. Ya, sama dengan 2I 2 0 0 2, gitu aja. Nanti akan ketemu persamaan biasa. Ketemulah A dan B. pakai cara ini, tidak bisa menggunakan cara yang tadi. Begitu, ada pertanyaan? Saya kira ini mitumnya biasa ya, gak perlu kita, apa perlu diselesaikan ini, dituntaskan? Banyak Pak. Ya, silakan Bu. Kalau misalkan tadi pakai A plus I, dikali A min 2I, sama dengan 0. A plus I itu kan diperoleh A plus 1, B, B A plus 1, dikalikan sama A min 2, B, B A min 2, itu sama dengan matrik 0, gitu. Ya, tapi nanti akhirnya dimasukkan bilangannya ya. I B. Dikalikan, dikalikan biasa, gini-gini. Tadi jadi apa Bu? apa itu, plus? A plus 1. Plus I, plus I. A plus I. Kali A min 2I. 2I. Sama dengan 0 kan? 0-nya adalah 0, 0, 0, 0. Nah ini ganti, apa-apa kalau diganti ini matrik A. Matrik A kan ini, diganti, tambah I, 1, boleh kalau itu. Akhirnya bermain pada bilangan real. Nanti ketemu hal yang sama seperti atas. Ketemu persamaan dalam bilangan real. Jadi A plus I ya Pak? Oke Pak. Ya, boleh kalau itu boleh. Jadi setelah ini, masukkan A-nya apa? Jadi ini A plus I, berarti kalau A plus I jadi apa? A plus 1 ya. ini A plus 1, ini B kan? Ini menitut B, A plus 1, ini kan A plus I. Sementara A min 2, I berarti A, min 2, ini B, B, A min 2. Nah boleh, kalau ini boleh gini. Akhirnya, ini kalikan ini, ditambah ini sama dengan 0, ini ketemu 0. Akhirnya ketemu persamaan dalam AB. Ini boleh kalau begini. nanti akan ketemu hal yang sama seperti atas juga. Itu ya, lanjut. Sambil ini dulu, minum-minum dulu apa, yang bisa diminum sebelahnya itu. Kopi-kopi dulu Pak, Coba Gertika. Oke, sekarang Ibu Megaputri, selamat datang, Bu. Selanjutnya, ini nanti sudah 1 jam setengah istirahat dulu, Bu, ya. Ini, setelah ini istirahat dulu, ya. Lehat dulu, ya. Biar gak terlalu panas, ya. Ini surabaya ini 38 derajat, ini, Bu. panas sekali. Tidak tahu kalau Ibu kan, di dekatnya air mancur itu, dingin. ini soal yang terakhir. Jika A25, 1, 3, dan B-nya 5, 4, 1, 1, maka determinan dari matrik A, B, inverse adalah determinan, ya. Determinan dari matrik itu. Bukan matriknya, tapi determinannya. ini sebiasalah, ya. Saya kira hal biasa, ya. Kan 2x2, kan 2x2 kan relatif muda, ya. Adi, Adi Min BC, ya. Adi Min BC. Gimana caranya? Biasa, tapi tanya. Determinan ya, maaf. Determinan. Pakai sifat determinan. Oke. Gimana, Bu? Determinan dari A, B. Determinan A, B, inverse itu kan sama dengan determinan B, inverse kali A, inverse. Apa? B, inverse kali A, inverse. Gini ya, A, inverse. Oke, terus setelah itu? Sama dengan determinan B, inverse determinan B, inverse. Kali determinan A, inverse. A, inverse. Sama dengan 1 per determinan B. Sama dengan determinan B. Terus? Dikalikan 1 per determinan A. Dikalikan, Pak. Oke, ya. Kali-kali. Oke. Kali. Oke, gitu. Nah, betul. Intinya adalah, jangan sampai Bapak, bukan. Gak apa-apa sih sebenarnya Bapak-Ibu. Kalau sampai sini, kalau sampai sini, Ibu nanti akan mencari inverse B dulu, inverse A dulu gitu kan. Perlu waktu, perlu waktu. Nanti hasilnya akan Bapak-Ibu kalau ini sampai di sini, oh cari inverse A, inverse dulu. Setelah itu cari determinannya. Yang kemudian cari B inverse dulu, cari determinannya boleh akan sama. Tapi akan relatif, memerlukan waktu yang lebih lama. Maka kalau sampai, yang saya harapkan sampai bawah ini, Determinan B inverse itu sama dengan seper dari determinannya B. Determinan A inverse sama dengan seper dari determinannya A. Jadi Bapak-Ibu gak perlu cari inverse A inverse B. Langsung aja hitung determinannya A berapa, B berapa. Determinan A berapa? Atau ini, B dulu. Determinan B berapa? 5 min 4. 1 ya? 1. Tertulah 1. 1. Terus? 3. 1. 3. 3. 3. 3. 5. 6. 5. 6. 6. 7. 6. 8. 9. 9. jadi satu ya jadi itu harapannya itu tidak berhenti di sini kalau berhenti di sini ada apa-apa benar cuma memerlukan waktu yang relatif lama ya Oke kenapa determinan investasi itu sama dengan seperti terminan eh B nya Kenapa ada yang ini karena kenapa determinan secara umum investasi itu sama dengan seperti terminan A kenapa kenapa ini kenapa kenapa determinan A investasi itu sama dengan separ determinan A kenapa kenapa Bapak Ibu karena muda karena apa karena A kali A investasi sama dengan kali A investasi sama dengan identitas kan ya benar Pak eh karena A kali A investasi itu adalah identitas karena sama maka determinannya juga akan sama beri determinan yang kiri haa investasi dengan determinannya kanan eh i Hai nah sifat determinan tadi determinan A kali B sama dengan determinan A kali determinan B berjain investasi nah determinan identitas itu kan satu kan Oh berarti dengan dengan demikian determinan determinan A investasi sama dengan separ determinan A hai 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 tidak